Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di depan Anda sudah ada batu karang yang amat sangat besar Begini penampakannya Ini akan kita pasang bonsewo Jadi ceritanya kita diajak abang saya Di galeri bonsai Ini untuk bahan yang akan kita tanam di karang tadi Yaitu cangkokan dari santigi wong Ini jenis santigi mawar Sebelum kita tanam kita rendam bersama dengan mos Yang akan kita jadikan medianya wong Nah begini untuk batunya ini sangat besar sekali Jadi pertama-tama kita persiapkan bahan-bahannya yaitu batu Ini kalau tidak salah tadi berasal dari sekitaran daerah Tuban Jawa Timur Ini Bapak Katiman beli dengan harga kurang lebih Rp350.000 untuk batunya saja wong ya Kemudian akan kita olah kita tanam menggunakan cangkokan dari pohon santigi Untuk sekarang yang kita lakukan yaitu kita menempelkan mos Atau akar dari pakis kalau tidak salah Mos ini bertujuan untuk jalan dari akar atau media Yang digunakan tumbuh untuk akar dari pohon santigi hasil setekan yang kita petik tadi wong Untuk mos sendiri ini tidak bisa digantikan wong ya Kalau kita gantikan mungkin hasilnya berbeda Jadi kita usahakan pakai mos yang kita bisa beli di tuku-tuku bunga Bilang saja mos itu pasti beliau akan tahu Untuk video ini wong Jadi akan saya bagi menjadi dua part karena sangat panjang Dan tidak akan banyak saya potong Jadi akan saya sajikan apa adanya Jadi akan saya jelahkan sambil jalan Oke wong jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Untuk proses kali ini bisa sampai lihat Ini pemasangan mos Jangan sampai putus Dari atas Kita masukkan ke lubang-lubang Keselah-selahnya sampai Ke bawah Nanti sampai menyentuh ke Pasir malangnya wong ya Atau ke media tanah di bawah Nah bisa sampai lihat Nah bisa sampai lihat Ini bagian belakang Apa ini pokoknya kecil Kecil sekali Agar nanti bisa berkembang Jadi kalau besar itu sangat susah Dan kalau kecil ini bisa dimasuk-masukkan ke lubang-lubangnya wong ya Ke lubang-lubang keselah-selah dari batu karang yang kita pasang ini wong Seperti ini Ini kita masukkan ke dalam lubang Seperti ini kita isi dengan mos Dan kita tekan Kita tekan-tekan mosnya sampai padat Kalau perlu bisa menggunakan Alat seperti Kayak paku Atau besi Atau kayu bisa Pokoknya padat wong ya Agar Pohonnya tidak gerak-gerak Dan akarnya ini langsung bisa nempel gitu Kita tekan Jangan akarnya yang kita tekan Jadi mosnya Yang kita padatkan Itu ilmu dari Abang saya Bapak Katiman Jangan salah mu ya Bapak Katiman ini sudah mempunyai sertifikat Dari PPBI Karena sudah kursus selama 3 bulan di PPBI Seperti itu wong Untuk selanjutnya Kita simak saja Gak usah banyak omong Sambil melihat video Nanti akan saya jelaskan sedikit Demi sedikit pengetahuan saya Dari beliau Bapak Katiman Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! untuk videonya saya bagi menjadi dua jadi tunggu kelanjutannya di part 2 membuat santiki on drop